Indeks harga konsumen IHK, gabungan Kota Denpasar dan Kota Sengaraja tercatat mengalami deflasi sedalam 0,04% pada Juni 2023. Itu ditunjukkan dengan penurunan IHK dari 114,59 pada Mei 2023 menjadi 114,54 pada Juni 2023. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender year to date YTD Juni 2023 sebesar 1,14%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Bali Endang Retno Sri Subian Dhani mengatakan, tingkat inflasi tahun ke tahun Juni 2023 terhadap Juni 2022 atau YOY tercatat setinggi 3,08%. Deflasi terjadi karena penurunan harga barang jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh turunnya IHK pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok keempat atau perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sedalam 0,32% dan kelompok sebelas perawatan pribadi dan jasa lainnya sedalam 0,15% kelompok satu makanan minuman dan tembakau sedalam 0,13% kelompok lima kesehatan sedalam 0,05% kelompok keenam transportasi sedalam 0,03% dan kelompok ketujuh informasi komunikasi dan jasa keuangan sedalam 0,03% komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga atau memberikan sumbangan deplasi pada bulan Juni 2023 antara lain cabai merah, bensin, bawang merah, pepaya, air kemasan, daging babi, mangga, sawi hijau, angkutan antarkota, dan emas perhiasan sementara itu komoditas yang tercatat mengalami kenaikan harga atau menahan laju deplasi dengan memberikan sumbangan positif antara lain angkutan udara, buah naga, kue basah, sepeda motor, daging ayam ras sawi putih, bitsai, cabai rawit, bawang putih, telur ayam ras, dan seragam sekolah anak sebaliknya empat kelompok tercatat inflasi yaitu kelompok kedua pakaian dan alas kaki setinggi 0,50% kelompok delapan rekreasi olahraga dan budaya setinggi 0,04% kelompok kesepuluh penyedia makanan dan minuman, restoran setinggi 0,03% dan kelompok ketiga perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga setinggi 0,01% Cita Maya Balipos melaporkan